Intro Seringkali kita membuat satu hipotesa tentang kenapa orang itu takut Ibu-ibu, kalau malam lewat kuburan takut enggak? Ya, kuburannya satu kilometer panjangnya nih Malam hari lagi, jam 2 malam Berani enggak lewat kuburan? Takut Yang saya tanya, kenapa ibu takut? Oke Nah, karena takut, jadi balik lagi kan? Nyari temen kan? Cari lima orang Sampai bawa genjering, bapak teromak Genjeringnya dua, tolal badru alayna Sama patromaknya tiga Begitu dikawal lima orang Masih takut enggak, bu? Hah? Ditemeni lima orang, bapak teromaknya tiga Di depan, di belakang, di tengah Genjeringnya dua, di samping kanan kiri Masih takut enggak? Hilang Pertanyaan saya berikutnya Kenapa sekarang tidak takut? Apa sebabnya? Karena ada Karena ada apa? Ada temannya Iya kan begitu Jadi, kesimpulannya Kenapa orang itu takut? Berarti Karena dia merasa Oke, jelas Nah Selanjutnya Selanjutnya Hipotesa saya Saya lanjutkan lagi Jadi, ketika ada orang lain yang menemani kita Rasa takutnya itu hilang Karena kita merasa Ada yang melindungi Betul gitu? Oke Dugaan semacam itu Akan saya Kasihkan hipotesa berikutnya Seniki Lamun benar-benar Anak macan temenanan Kalau andakan ada macan benar-benar Wow Itu lima orang yang mendampingi ibu ini Pada lari masing-masing itu membela ibu Berarti Hilangnya rasa takut Itu hanya pembohongan belakang Palsu semuanya Atau pada akhirnya Yang membela kita Yang mengaman kita Tetap adalah Allah subhanahu Jelas Itulah Makanya Nabi tidak pernah takut Karena beliau selalu Sadat Dan merasakan Selalu bersama Allah subhanahu Itu kata konsini Jadi Kapan pun Dimanapun Ketika kita merasa sendirian Pasti merasa Takut Baru Ditemani orang saja Rasa takutnya sudah Hilang Padahal dia tidak akan membela kita Apalagi yang kita yakini Selalu bersama Allah Maka keyakinan Kanjung Nabi Akan Kebersamanya dengan Allah Ini yang tidak bisa dipatahkan oleh Siapapun Paham Nah Hadirin Hadirat Rahimahkum Allah Sehingga Emosi Takut ini sendiri Menjadi Satu pertanyaan Selanjutnya Takut itu Apa sih Sebetulnya Ya Dan kenapa Orang itu Takut Begini Lalu Lasa takut itu Kapan munculnya Dan takutnya Kepada siapa Bagaimana Untuk membindah Rasa takut Bagaimana Mengatasinya Nanti ini yang Kita bahas Dari Supaya kita bisa Uswah hasanah Kepada Kanjeng Nabi Kalau kita Secara filosofisnya Tidak paham Ya gak bisa Begini Lasa takut itu Sebetulnya Kapan Dia datang Psikologi Anak Mengatakan Bahwa Seorang Bayi Yang baru Lahir Hanya Dipekali Dengan Dua Emosi Ini yang Fitrah Alaminya Hanya Dua Emosi Yaitu Merasa Nyaman Dan Tidak Nyaman Responnya Kalau Nyaman Dia tidur Kalau Tidak Nyaman Dia Nangis Begitu Disusuin Dan nyaman Tidur Nanti Lapar lagi Nggak Enak lagi Nangis Juga Kamarnya Kurang Ventilasi Ongkap Nangis Juga Itu Jadi Belum Ada Rasa Takut Nah Setelah Bisa Melihat Setelah Bisa Mendengar Ya Kalau Kita Bergerak Di mata Dia mengikuti Berarti Dia sudah Apa Manya Sudah Bisa Melihat Kalau Kita Suarakan Di sampingnya Dia Nyelinguk Ya Berarti Mata Dan Telinganya Mulai Berfungsi Nah Baru Setelah Itu Muncul Rasa Takut Ini Bagi Para Asatir Silahkan Kalau Enggak Kurang Yakin Silahkan Baca Psikologi Anak Nah Lalu Rasa Takut Anak Ini Apa Yang Ditakuti Juga Hanya Dua Rasa Takut Bayi Itu Satu Takut Jatuh Yang Kedua Takut Ketika Mendengar Suara Bising Itu Aja Ya Selain Itu Tidak Punya Rasa Takut Saya Mau Cerita Sejak Kapan Kita Takut Binatang Buas Tidak Sejak Kecil Kita Tidak Pernah Punya Rasa Takut Kita Takut Orang Tidak Takut Hantu Tidak Tidak Ada Yang Ditakuti Sebabnya Kita Takut Sama Ular Karena Ibunya Mengatakan Awas Ngati-ngati Nanti Digigit Ular Nantinya Mati Saya Pengalaman Pribadi Masih ingat Sekali Itu Saya Pak Haji Komar Mainan Kalajengking Saya Kagum Melihat Binatang Yang Buntunya Narkengkol Itu Kata Cungkit 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 Pegang Pegang Saya Bermain Tiba Tiba Ada Kakak Saya Yang Pertama Namanya Ibu Haji Sadia Dia Menjerit Luar Biasa Mainan Apa Ini Ini Kalajengking Ini Namanya Kalajengking Baru Dengar Itu Ini Kolong Gigit Bisa Bengkak Bisa Sakit Sejak Itu Baru Saya Tahu Kalajengking Itu Binatang Yang Perlu Ditakuti Betul Enggak Bapak Pernah Lihat Anak Anak Megang Ular Bapak Lihat Enggak Anak Anak Dicolok 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 Gitu Enggak Ditakuti Betul Enggak Jadi Sejak Apa Kita Takut Yang Membuat Kita Takut Itu Orang Tuanya Saudara Saudaranya Dan Masyarakatnya Iya Ini Yang Kurang Ajaran Kadang Kadang Orang Tua Yang Tidak Berpendidikan Anak Suruh Pulang Maghrib Sudah Suruh Pulang Bukannya Ditakut Takut Kepada Allah Nanti Allah Marah Loh Nanti Kamu Masuk Raka Loh Enggak Jadi Ternyata Sejak Kecil Tolong Pak Jukomar Nanti Ikut Membantu Saya Kepada Orang Orang Tua Jangan Nakuti Anak Anak Kepada Hantu Hantu Gitu Tidak 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 Takut Takuti Pulang Ditakut Takuti Mandi Ditakut Takuti Itulah Sebabnya Kita menjadi Pemuda Pemuda Penakut Semuanya Ya Jadi Pada Akhirnya Takut Itu Sesungguhnya Sangat Menyiksa Sekali Dan Bahkan Al-Khauf Atau Rasa Takut Sesungguh Bagaimana Digambarkan Oleh Al-Quran Takut Itu Apa Dan Bagaimana Ini Orang Kalau Takut Fobia Kalau Awalnya Takut Setan Takut Jin Nah Kalau Sudah Takutnya Nempel Di Apa Jitok Bersin Duresnya Apa Jitok Kalau Sudah Nempel Di Jitok Melekat Di Masuk Kamar Mandi Takut Minta Diantar Ibu Kalau Anak Kecil Kecil Minta Diantar Enggak Minta Diantar Enggak Ada Yang Minta Diantar Dia Takut Lampu Dimati Takut Ini Rasa Takut Ini Kalau Tidak Segera Kita Selesaikan Lama Lama Berembang Menjadi Fobia Menjadi Penyakit Akhirnya Makan Tidak Lahap Tidur Tidak Lahap Mikir Tidak Jalan Meremang Sampai Akhirnya Melihat Wajah Sendiri Cermin Saja Ketakutan Ketemu Orang Ketakutan Segera Hubungi Pesekiater Ini Sudah Diambang Bahaya Kalau Tidak Nanti Bisa Akhirnya Selanjang Bulat Lari-lari Di jalanan Kalau Sudah Selanjang Bulat Di jalanan Dia Menjadi Manusia Yang Paling Bahagia Tidak Mungkin Dunia Tidak Ada Penderita Hanya Jadi Takut Ini Adalah Satu Emosi Perasaan Yang Paling Buruk Sejujurnya Paling Jahat Paling Brengsek Sejujurnya Dan Hanya Dua Emosi Dasar Yang Menyebabkan Segala Macam Penyakit Psikologi Psikopak Itu Sumbernya Hanya Dua Takut Dan Kecewa Itulah Makanya Allah Selalu Memberikan Kabar Gembira Kepada Kekasih Kekasih Yaitu Malam ini Kita bahas Takut Saja Kesewa Barangkali Nggak cukup Waktunya Takut Saja Takut Ini Sebetulnya Emosi Perasaan Yang Paling Buruk Yang Paling Jahat Dan Paling Berbahaya Dan Itu Selalu Melatar Belakami Segala Macam Emosi Kita Dimana Adanya Kenapa Kita Gundah Kenapa Kita Risau Kenapa Kita Gelisah Kenapa Kita Panik Kenapa Kita Galau Kenapa Kita Ragu-ragu Kenapa Kita Bimbang Itu Semuanya Di belakang Itu Ada Rasa Takut Yang Tersembunyi Takut Yang Tersembunyi Itu Nah Ini Aflatun Atau Plato Itu Filosof Yunani Kuno Sekitar 350 Tahun Sebelum Nabi Isa Lahir Itu Dia Menyalahkan Dokter Dokter Pada Zaman Itu Saya Kecewa Kenapa Dokter Itu Mengobati Orang Sakit Hanya Fisiknya Yang Diobati Hanya Badannya Tapi Otaknya Tidak Diobati Padahal Sumbernya Dari Situ Juga Ya Sekarang Orang Baru Paham Setelah Ada Internet Ternyata Sebabnya Ngeheng Sebabnya Itu Datanya Hilang Itu Karena Terlalu Banyak Virus Di dalam Software Betul 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 Enggak Itu Akhirnya Sembunya Sementara Nah Itu Kemudian Jadi Tidak Mungkin Ada Badan Sehat Yang Otaknya Enggak Sehat Enggak Mungkin Juga Otak Sehat Badannya Tidak Sehat Makanya Katakan Yang Nabi Otak Yang Sehat Berada Di Yang Badan Yang Kalau Sedang Sakit Gigi Bisa Mikir Enggak Kalau Kita Sedang Patah Di Rumah Sakit Bisa Mikir Ya Badan Sakit Lagi Kena Diare Boro Boro Mikir Ya Sebaliknya Badan Yang Sehat Juga Tidak Mungkin Kalau Otaknya Tidak Sehat Bolak Balik Semuanya Maka Kata Plato Ya Diobati Dua Duanya Ya Otaknya Diobati Ya Fisiknya Diobati Seperti Mata Uang Bolak Balik Ya Sama Juga Kan Dua Duanya Balik Ini Uang Sampai Sini Uang Sampai 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 Terima kasih.